selamat menikmati black steel official kita teman-teman kali ini saya akan mereview songket kembali ya temen-temen ya karena banyak sekali motif-motif songket sini ya atau jenis-jenis songket yang lainnya banyak sekali ya teman-teman dan ini songketnya teman-teman eh songket salindia ya seperti ini motifnya pinggirannya ini teman-teman bagus banget ini pinggirannya ya dan dalamnya seperti ini teman-teman ini dalamnya ya kelihatan banget benangnya temen-temen ya seperti ini benangnya kelihatan banget ya oke teman-teman kain ini lebarnya 1.15 ya lebarnya ini lebar kecil ya teman-teman ya dan warna dasarnya ini ungu ya teman-teman ya dan motifnya ini benang-benang gold teman-teman ya sehingga bagus sekali warnanya ya paduan warnanya ini kontras banget ya ungunya dasarnya ini ungu-ungu tua ya teman-teman ya dan benangnya ini benang warna gold terus dipadu ada warnanya ya seperti ini warnanya ini ini ke merah ya teman-teman ya ada merah marunya terus ada itemnya sehingga warnanya itu rasanya lebih mewah ya lebih bagus gitu terus kita lihat pinggirannya teman-teman pinggirannya ini motifnya ini bagus ya sehingga kalau dibikin bawahannya atau rock gitu semacam bawahan ini bagus banget untuk bagian paling bawah atau di bagian atas ya teman-teman tapi ini keseringan ini di bagian bawah teman-teman karena kelihatannya lebih bagus dan mewah seperti ini teman-teman motif songket sari India ya dan pinggirannya ini teman-teman cuma ada satu ya cukup maksudnya itu satu garis biasanya kan ada juga yang dua garis atas bawahnya juga ada ya pinggirannya tapi kalau yang ini satu ya kita lihat atasnya ya ini atasnya teman-teman dan atasnya seperti ini polos ya teman-temannya seperti ini ya seperti ini ini polos ya kayak ini aja gitu ya maksudnya ini polos terus motifnya ini teman-teman kita lihat motifnya ini runcingnya ke atas ya teman-temannya bagus banget ini sehingga kalau buat bawahan itu bagus sejalur atau motifnya kesannya lebih glamour ya terus teman-teman kain ini juga bisa dibuat baju temen-temennya bisa ini bisa dibuat baju karena kenapa karena ini enggak terlalu kasar ya atau nggak terlalu tebel atau kaku tidak kain ini sangat bisa sekali dibikin atasannya cukup mewah ya teman-temannya kayaknya oke teman-teman ikuti terus channel ini semoga channel ini memberikan bermanfaat ya memberikan pengetahuan tentang dunia perkainan ya dan semoga teman-teman juga suka dengan kainnya atau videonya oke teman-teman segitu aja video kali ini jangan lupa like subscribe dan nyalakan lonceng share juga ke teman-teman yang lain oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati